selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati stock dan merek parfum yang menjual berbagai jenis aroma banyak strategi yang dilakukan seperti pendirian capang usaha di berbagai daerah agar pelanggan semakin mudah mendapatkan parfum yang disari solusi seperti ini kendorong memerlukan jaya produksi yang sangat besar karena itu untuk menanggulanginya diperlukan sebuah media yang menjadi fasilitas bagi pelanggan dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai parfum yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi yang lebih mudah tanpa terkenala oleh laku dan jenak masalah ini dapat ditambulangi dengan menggunakan media sosial atau internet sebagai media yang menegakkan pelanggan dalam memperoleh parfum yang diinginkan baik mengenai harga, jenis, gambar, dan banyaknya isi parfum pengusaha parfum juga akan dapat memperoleh juga akan dapat memperoleh pelanggan yang semakin banyak karena dengan majinya internet pelanggan dapat memesan parfum walaupun terhalang oleh cara oleh karena itu berdasarkan jual pengalaman ini kami mengambil peluang usaha yaitu penjualan online parfum lalu prospektus usahanya yaitu Fort Carrot merupakan nama toko kami di Tokopedia yang menjual parfum dengan berbagai macam aroma di sini Fort Carrot sebagai reseller yang memiliki art no business yang menjadi pemaksa parfum yang akan kami jual kami membeli prospekt parfum di part pertama kami kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mampu bisa di pasar keuntungan berbelanja di Fort Carrot yaitu kami menyediakan free tester setiap pembelian parfum dengan begitu pembeli tidak perlu khawatir ke depannya jika ingin membeli parfum lagi namun ragu-ragu dengan arunnya lalu untuk analisa permasalahan di sini yang pertama yaitu brand merek parfum yang kami jual tergolong sangat dari sehingga untuk mencari dan menarik kelahan membeli keperhatian ekstra pada adverb untuk selanjutnya itu yaitu promosi banyaknya pesaing yang sering melakukan diskon pada produknya membuat kami seller baru kesulitan dalam menarik pelanggan untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya perkenalkan nama saya Dinda Indri Wijayanti NIM 2014-32-10-12 dari Prodi Teknik Informatika Sore di sini saya akan melanjutkan analisa BMC yang pertama ada K-Partner yang A-A ada supplier produk parfum dan yang kedua Tokopedia ada K-Activity yang pertama menghubungkan penjual dengan customer yang kedua manajemen operasi transaksi ada K-Resort yang pertama aplikasi dan modal ada Value Proportion yang pertama produk dari supplier kami lebih murah dibanding dengan pesaing bisnis parfum lain dengan merek yang sama dan yang kedua kami memberikan tester setiap pembelian ada Customer Relationship yang pertama memberikan layanan terbaik yang kedua Cross Selling yang ketiga Fast Response dalam membalas chat ada Channel yang A-Jasa Ekspedisi yang kedua Bank dan yang ketiga Social Media ada Customer Segment remaja dan orang dewasa ada Cost Structure yang pertama biaya pengiriman yang kedua biaya pembelian produk parfum dari supplier Resort Stream yang pertama ada transaksi penjualan parfum Analisa SWOT Strength yang pertama harga reseller lebih murah yang kedua punya koneksi yang ketiga parfum adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh kalayak ramai ada weakness yang pertama kurangnya pengalaman yang kedua kurangnya Adversing yang ketiga modal masih sedikit Opportunities yang pertama aroma parfum yang banyak diminati oleh muda-mudi yang kedua transaksi lebih muda yang ketiga memberikan tester secara gratis sebagai bagian dari promosi ada treat yang pertama produk kami cenderung produk baru sehingga rawan hanya dilihat oleh konsumen yang kedua konsumen lebih tertarik dengan merek yang sudah terkenal dan memasang harga promo yang ketiga pesaingnya lumayan banyak kemudian ada analisa biaya dan keuangan biaya tetap disini yang pertama ada paket data internet jumlahnya dua piece harga satuannya Rp30.000 total Rp60.000 yang kedua ada promosi atau brosur satu rim harga satuannya Rp250 totalnya Rp25.000 jadi subtotal keseluruhan Rp85.000 ada biaya variable yang pertama parfum all varian atau Rp30.000 jumlahnya 50 piece harga satuannya Rp30.000 totalnya Rp1.500.000 jadi subtotal keseluruhan Rp1.530.000 ada total biaya jenis biayanya ada biaya tetap Rp85.000 dan yang kedua biaya variable Rp1.530.000 subtotal dari keseluruhan Rp1.615.000 kemudian ada pendapatan laba total revenue dikurangi total cost jadi total revenue itu Rp1.750.000 total costnya Rp1.615.000 jadi total keseluruhan laba tersebut Rp135.000 R atau C ratio total revenue atau total cost total revenue nya Rp1.750.000 total costnya Rp1.615.000 Rasionya Rp1.1.000 berdasarkan hasil dari tabel analisa biaya dan pendapatan di atas dapat dilihat bahwa bisnis ini layak dilakukan karena pelaku usaha dapat merauk keuntungan dari usaha yang dilakukan rasionya lebih dari satu sebelumnya perkenalkan dengan saya ada Rp1.515.000 di sini saya akan bagikan presentasi kepada teman-teman yaitu selanjutnya adalah mengenai cat GPT bagaimana teknologi cat GPT dapat membantu kami sebagai pelaku usaha baik secara online maupun offline yang pertama saya ingin berdasarkan mengenai cat GPT cat GPT sendiri yaitu singkatan dari generatif pre-trained transformer itu ini adalah model machine learning yang dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang realistis dan bermakna secara otomatis artinya cat GPT akan menggenerate jawaban dari pakaian yang mungkin diketikan di dalam cat GPT maka kemudian dari model machine learning dari cat GPT sendiri itu akan mengenerate jawaban secara otomatis dengan kejelasan yang memilikinya GPT dapat dipelajari dari teks yang sudah ada dan kemudian GPT dapat dipelajari dari teks yang sudah ada dan kemudian digunakan untuk menghasilkan teks baru sesuai dengan gaya dan topik yang sama GPT sering digunakan menciptakan check code yang dapat menanggapi pertanyaan pengguna dengan cara yang sama seperti seorang manusia manfaatnya salah satunya itu bagi content creator misalnya yaitu kemampuan GPT untuk menghasilkan teks secara otomatis ini dapat membantu content creator menyelesaikan proyek dengan lebih cepat dan efisien karena mereka tidak perlu menulis teks secara manual untuk setiap proyeknya kemudian jika cat GPT ini diimplementasikan di dalam pelaku usaha baik di cara online atau online maka masalah apapun yang mungkin dialami oleh para pelaku tersebut para pelaku usaha tersebut akan dibantu oleh cat GPT ini jika misalnya di dalam usaha itu mengalami masalah misalnya bagaimana cara menyikapi persaingan bisnis yang ketat misalnya jadi pada pelaku usaha online maka cat GPT akan secara otomatis mengeret response atau jawaban berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan yang metabini maka pertanyaan sebelumnya itu akan masuk di cat GPT kemudian misalnya akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pertanyaan yang sudah ada sebelumnya disini sudah terlihat respons dari cat GPT adalah yang pertama untuk menikapi persaingan yang ketat kepada pelaku bisnis menemukan target pasar jelas dan menyasar pada pasar dengan baik kemudian membuat diferensi produk biasa yang menawarkan untuk pengetahuan yang saing untuk kuat produk menjalankan penggunaan yang baik mengembangkan analisis penciptaan branding promosi membuat sistem penelayan yang mudah dan aman membuat website yang user friendly kemudian mengoptimakan SEO dan penutup penutup seperti ini sangat membantu para pelaku usaha yang kemungkinan mereka tidak punya koneksi atau baru benar-benar mulai menjalankan usaha jadi ketika sesuatu pelaku usaha ketika mulai menjalankan usaha kemudian mereka bingung langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika ini melakukan usaha maka ketika ini akan sangat membantu mereka misalnya pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai usaha bisnis bisnis sepatu di waktu online misalnya menurut jika jika cat GPP ini oke yang pertama melakukan resit pasar selesai berhasil berkuali berkualitas dan berkualitas dengan mereka membuat website atau online dan membuat platform melalui platform yang sudah ada membuat platform yang menarik membuat sistem pembayaran yang mudah dan aman membuat sistem penggunaan cepat melakukan promosi dan lain sebagainya disini responnya sangat banyak sehingga para pelaku usaha akan sangat terbantu dengan informasi yang didapatkan kemudian disini juga bisa kita coba misalnya di beberapa respon yang ada saran yang diberikan oleh chat kita dalam melakukan resit pasar dan menunjukkan target pasar yang akan dihujung nah ini juga bisa kita jadikan pertanyaan jadi bisa seperti ini cara melakukan set pasar cara menumpuk melakukan beset pasar maka chat dimit ini tidak akan terbatas pada saat pertanyaan yang di input kan bahkan respon yang diberikan bisa kita jadikan sebagai pertanyaan untuk membantu kita dalam mulai mengeksekusi respon yang diberikan nah disini sudah diberikan maka untuk melakukan resit pasar yang pertama adalah melakukan survei langsung pada cara penjagaan potensial yang menyebabkan kuesioner atau wawancara jika sedikit susunya pada usaha barfur maka hal ini sangat membantu ketika membuat suatu kuesioner atau wawancara maka kita bisa melakukan wawancara kepada konsumen tersebut aroma apa yang dia sobat maka nanti konsumen-konsumen yang kita memberikan kuesioner tersebut akan informasinya akan terkumpul menjadi data data itu akan kita gunakan sebagai langkah untuk melakukan inovasi terhadap usaha berbagai waktan kemudian ada satu lagi pasalnya sebagai pelaku usaha parfum mungkin beberapa pelaku usaha parfum itu kurang informasi atau tidak mengetahui jenis-jenis parfum apa yang sering dimenyati di kalangan muda-muda jika kesulitan dalam mencari informasi tersebut di google kita bisa mencari informasi tersebut contohnya atau 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 terus kalau mengekalkan kalau kita juga ini agar kita bisa mendapatkan respon yang pastinya nanti sesuai dengan pertanyaan yang kita juga disini sudah muncul ya sparsenya untuk arah papan ramai disukai yaitu yang pertama aromatik rupi dan disini ada macam-macam aroma yang disukai disini respon sepertinya sangat membantu para pelaku usaha parfum yang kebingungan akan menjual parfum aroma parfum yang mana karena untuk parfum sendiri sekarang sudah ramai peseng bisnisnya jadi untuk menghadapi hal-hal seperti itu hal-hal seperti persaingan bisnis yang ketat karena aroma-aroma parfum yang mereka jual atau kompulitur jual itu sangat unik maka secara ikuti bisa membantu para pelaku usaha parfum yang baru mulai sehingga untuk hadapi persaingan bisnis yang ketat tersebut para pelaku usaha tidak perlu khawatir akan mengalami sepi pengunjung atau semi konsumen memang untuk memulai suatu usaha tidaklah langsung di nomor satu atau langsung ramai jadi memang semua itu butuh proses dan hadirnya cat GPP ini untuk menunjang proses pelaku usaha yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati